Aina Kama Boruto 2 Blue Fortek is back Nah hal yang bawa kita penasaran sekarang ini adalah perihal Jura yang menarikkan Naruto sendiri What if Jura targets Naruto Farbiju and Ego Jubilai Kidari Ya itu menarik, kita mulai berlogika disini ya Kalian sedia ada jawaban pasti gak tentang hal ini? Perihal Jura dan Naruto yang tersegel dalam dimensi Daikokuten itu Bagaimana bisa dia akan membongkar semuanya pada Ego Jubilai itu Dan malah dianggap Jura sangat mengetahui segalanya Kidari bahkan yang mendengarkan percakapan Jura yang bersiap mendapatkan targetnya itu Dari sana bagaimana jika Jura itu ingin menarikkan para veteran lamatanya seperti Edo Tensei Tetapi para Ego Jubilai itu sendiri tentunya adalah Naruto Yuk kita temukan kesimpulannya disini Awe Nagama ini penting ya Sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga to Blue Vortex Disana kita akan buat pembahasan berbeda Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode Atau karangan seru yang populer sekarang ini Oke gas nih Yuk kita ikutin alurnya dulu sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa Kalian akan mengikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto 2 Blue Vortex setiap episodnya Sambil dengerin versi liar perspektif kita ya Oke subscribe dari bahasa Now back to the topic Kejadian Jura yang membuat kita terkejut setelah mendeklarasikan akan menarikkan Naruto Tentu hal itu terbilang menarik pada dasarnya Beragam pertanyaan muncul Apa Jura tahu Naruto itu dimensi lain Apa Jura tahu cara ke dimensi lain pula Dan apa tujuan Jura selanjutnya Di channel Saga to Blue Vortex Kita membuat perspektif berbeda nih Tetapi disini kita akan bernalar atau berlogika Bagaimana jika Jura sebenarnya ingin menjadikan Naruto sesuatu dalam pencariannya itu Gini hipotesa itu dimulai ketika para Ego Jubi kemarin itu bangkit semuanya Dan rasa penasaran mereka itu meluap-luap Hmm punya rasa penasaran bagus ya sob Tapi kalau tujuannya untuk kehancuran dunia atau plotis gila-gilaan Ya bisa aja malah menimbulkan kekacauan Nah hal inilah yang mungkin akan dilakukan Jura Siku tuh buku sekaligus pemimpin Ego Jubi ini telah mempelajari sejarah dunia Shinobi sendiri Disana dia tuh telah makin sadar nih bahwa dunia ninja itu semenarik gitu Semakin banyak pengetahuan yang dipelajari Maka semakin dia merasa tak tahu apapun Itulah kenapa dia ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban itu dari Naruto targetnya Sekarang bayangkan Jika Jura sendiri sudah benar-benar bersama para Ego Jubi membuka portal dimensi lain Dan datang ke desa kuno sendiri Bukankah itu akan membuat kehibuhan jika ia datang dan berkata Dimana Naruto sahokage targetku itu Nah itu menarik rasa penasaran kita kan Apakah yang sebenarnya dia lakukan pada nantinya Nah nanti diskusikan soal ini ya di kolom komentar Kalau dari sini kita sendiri hipotesisnya itu ada dua Pertama Ego Jura itu mengincana Naruto untuk menanyakan perihal biju itu sendiri Ya ini bisa aja terjadi loh Kenapa? Jura telah membaca sejarah dunia Shinobi Di dalam catatan buku itu Normanya ada sejarah tentang para monster berekor yang awalnya sama seperti mereka tercipta Karena pecahan Jubi yang kemudian dibelah lagi nih oleh seseorang bernama Rigudo Senin Menggunakan teknik Banbutsu Sozo Artinya biju itu dulunya adalah cakra yang kemudian memiliki egonya lagi Dari para biju itu mereka dibagi menjadi sembilan ekor Sukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Hachibi dan juga Kurama Bagaimana jika mereka itu penasaran Dimana kebenaran para biju sekarang ini Karena dari catatan sejarah Perwujudan Otsutsuki dahulu itu juga dikombinasikan dengan pohon dewa yang merebut cakra di planet tersebut loh Ekor sepuluh yang dianggap sebagai cikal bakal itu semuanya Kemudian menjadikan Jubi sebagai pecahan kekuatan tersebut Mungkinkah jika mereka itu bisa mendapatkan sisa-sisa biju sendiri Mereka akan lebih menguasai dunia lagi Nah itu menarik Karena dengan adanya ego Jubi yang tujuan yang mungkin seperti itu Peran para biju kembali ada di dunia Boruto sekarang ini Mereka sudah lama berdiam diri kan Nah bayangkan jika itu malah akan membuat plotis besar nanti Para biju yang diburu itu dan membantu para Shinobi sendiri Ingat ya para biju sendiri juga kita penasaran apakah terkena realita omnipotence atau enggak nih Harusnya sih enggak ya Karena mereka awalnya juga terhubung pada Otsutsuki dan juga Jubi ekor sepuluh itu sendiri Jika Jura berhasil menemukan Naruto dan dia tahu dengan membaca melalui Rinnegan itu Naruto ini pada awalnya terhubung pada para biju itu sendiri Dengan kekuatan yang menfaatkan Naruto Maka Jura bisa mendapati para biju tentunya Itu yang mungkin dia akan melakukan dengan monster berekor lainnya Tetapi bagaimana jika Jura itu mengincang Naruto targetnya itu sebenarnya untuk tujuan lain Ya misal ambisnya ingin menjadikan kesatria perangnya sama seperti Hidari yang notabene berasal dari Chakra Sasuke Hah maksudnya kedua adalah Naruto egeu Jubi gitu Ya betul bagaimana jika seperti itu Gini sama seperti Kawaki Jura itu begitu berambisi dengan Sao Kage lho Itulah sebabnya dia yang menargetkannya Ingat ya naluri mereka pada awalnya para Jubi itu memakan Chakra Otsutsuki Dan Naruto juga terhubung langsung pada leluhur Otsutsuki di masa lalu Dan apalagi dia mendapati Chakra dari Otsutsuki Haguromo kan Selain dia sempat berhubung dengan para biju itu sendiri Naruto itu menyimpan kekuatan luar biasa besar Bahkan jika masih sebagai Jinchuriki Chakra Naruto itu mungkin luar biasa banyak seperti Egeu Jubi itu sendiri Itulah kenapa Jura sudah melihat Chakra yang didapati dari Sasuke dan melayarkan Hidari ini Mereka mendapati kekuatan dan keuntungan besar dalam kelompok mereka itu Jika Jura berhasil mendapatkan apa yang dia mau pada Hidari Mungkin gak nih jika Jura sendiri ingin memakan Naruto dan menjadikan dia sebagai targetnya Karena dengan seperti itu segala bentuk pertanyaan dalam dunia Jubi yang dia ingin tahu Jura cari itu jawabannya akan diketemukan Dan itu akan senantiasa terjawab oleh Naruto sendiri nih Dan rasa penasarannya itu terpenuhi Sekarang nih jika para sume akan terus berhasil memakan Chakra Naruto itu nih Jubi yang ada pada titik koordinat itu bisa melayarkan kembali entitas baru lagi Yang bisa menemani Hidari Ya Naruto ikut Jubi misalnya Tentu dong jika plot twistnya seperti itu kita sendiri tak akan menyangka Bahkan Naruto dan Sasuke yang akan dibayangkan pahlawan dunia Shinobi keempat kala itu Malah menjadi entitas setelah Chakra mereka dimakan Ego Jubi dan menjadi Ego Jubi baru Dahulu kita mungkin hanya mengira hal seperti ini bisa dilakukan oleh Edo Tensei kan Jika keduanya mati tetapi dengan kondisi Ego Jubi itu Ketika Chakra mereka terserap mereka akan muncul sebagai entitas baru Bukan tak mungkin kasusnya sama seperti dari yang dalam kondisi Ego Jubi Dia full prima punya dua tangan dan mungkin beragam teknis Sasuke juga ada padanya Nah jika Naruto menjadi Ego Jubi Bukankah hal surpa bisa saja terjadi Teman-teman Dia masih bisa punya kekuatan Jinjuri ke ekor sembilan Hmm who knows Yang jelas sob Mendapati Naruto akan menjadi deklarasi besar-besaran Para Ego Jubi sendiri pada dunia Shinobi Perang tersebut Tetapi mereka juga harusnya kesusahan Karena Kawaki sendiri pasti akan ngotot nih Untuk melindungi idolanya itu Bukan tak mungkin meski Ego Jubi mengetahui lokasi Naruto Setelah memanfaatkan Kawaki Dia tak akan bisa masuk ke dalam dimensi itu Tanpa bantuan dari Kawaki itu sendiri Sekarang pertanyaannya bagaimana dia bisa membuat Kawaki tertunduk kepadanya Sementara turang Cita-citanya itu adalah membahasmi semua Ocho Tsuki Dan keturunannya yang ada di bumi Shinobi sendiri loh Nah kalau kita kemarin ngebahas ini di channel Saga 2 Blue Vortex Kalian pasti akan banyak beropini disana Dan episode terbanyak berhal penggambaran Jura Dan pertarungannya dengan Kawaki Lalu apakah hal ini rasional jika Jura melawakannya Nah mewujudkan Naruto sebagai bagian dari mereka Dengan resikonya berperang besar-besaran Dengan para pelindung negara api Seperti Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki Serta kebijakan sahokai kedelapan jendera perang kala itu Narasi Kamaru Nah itu akan menjadi tragedi yang sangat menarik sih So gimana menurut kalian Bukankah itu mengesankan cerita Boruto sekarang ini Jadi cukup setul ya Berlogika kita kali ini Bagaimana jika Ego Jubi Jura itu mengencana Naruto Untuk Biju dan dijadikan Ego Jubi seperti Hidari Mari kita tunggu ya Nah jika yang ditanyakan silahkan nih Feel free ya Tulis di kolom komentar di bawah ini oke Nah selamat menonton video ini And we'll be come back again Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax